Saudara pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dari tiga pasangan lain di Pilkada Jawa Barat berdasarkan hasil survei elektabilitas Pol Tracking Indonesia. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menempati posisi teratas berdasarkan survei elektabilitas Pilkada Jabar yang dirilis oleh Pol Tracking Indonesia. Deddy Erwan yang merupakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut empat ini unggul dari pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibi di posisi kedua. Sementara dua pasangan lain yakni JJ Wiradinata, Ronald Surapraja dan juga Acep Dadang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina. Selain faktor popularitas Deddy Mulyadi, keunggulan pasangan Deddy Erwan juga karena adanya limpahan suara dari pendukung Ridwan Kamil yang akhirnya maju di Pilkada Jakarta. Satu faktor Deddy Mulyadi tentu memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi, populasi tertinggi karena paling siap bertarung di Jawa Barat. Yang kedua basis Ridwan Kamil itu terkonsolidasi mendukung bermigrasi ke Deddy Mulyadi itu disebabkan mereka berasal dari koalisi yang sama yaitu Koalisi Indonesia Maju. Dan itu tergambarkan simetrisnya dukungan pergeseran, dukungan kecendungan pemilih Ridwan Kamil bergeser ke Deddy Mulyadi. Hasil survei pole tracking yang dilakukan 8-14 September 2024 menetapkan atau menempatkan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di posisi teratas dengan raihan 65,9 persen suara responden. Dan disusul pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibi di angka 11,8 persen. Lalu ada pasangan Acep Dadang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina 5,2 persen di posisi ketiga. Di posisi keempat ada pasangan JJ Wira Dinata Ronald Surapraja 2,9 persen. Dan kemudian indikator politik juga sebelumnya merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat untuk periode 2-8 September 2024. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih elektabilitas paling tinggi dengan raihan 77,81 persen. Kemudian disusul posisi kedua Ahmad Syaihu Ilham Habibi 10,98 persen. Dan ada pasangan Acep Dadang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina dan juga JJ Wira Dinata Ronald Surapraja yang berimbang di angka 2,24 persen. Kemudian seperti apa peta politik pemilihan gubernur di Jawa Barat lebih lengkap kita bahas di rumah pilkada hari ini bersama dengan guru besar ilmu politik Universitas Pajajaran. Ada Prof Muradi. Prof, halo selamat sore. Sepertinya belum dibuka nih micnya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya mbak. Waalaikumsalam Prof, ini dari 2 survei yang berbeda dari indikator yang paling terbaru, dari poll tracking yang terbaru. Ini ada keduanya sebelum penetapan calon nih, surveinya dilakukan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini unggul dibandingkan 3 pas lawan lainnya. Benarkah begitu besar pengaruh dari Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Atau ada andil sebenarnya dari Erwan Setiawan? Jadi kalau merujuk pada 2 survei terakhir, memang kelihatan agak ada decline 9% ya dari indikator Indonesia ke poll tracking. Jadi memang publik juga menangkap ada menimbang-nimbang mana calon yang paling pas. Tapi kalau melihat dari pola politik di Jawa Barat kan, mereka selalu memilihnya pada last minute ya. Jadi ketika pasca masa tenang dan ketika menjelang percoblosan. Artinya apa? Saya kira semuanya masih mungkin. Apalagi misalnya dalam 2 bulan ke depan, banyak bisa jadi kejadian yang memang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau memang hari ini poil keadanya, maka Kang Deddy bakal punya potensi menang dalam satu tarikan nafas lah ya, kata seperti itu ya. Jadi memang akan menang besar di atas 50%. Tapi kalau kemudian dalam 2 minggu, 2 bulan ini, akan terjadi banyak isu yang saya kira perlu juga diantisipasi. Isu yang pertama misalnya soal tagline ya. Tagline dari Kang Deddy itu kan sama dengan tagline waktu beliau ada di Purwakarta. Purwakarta istimewa, kemudian sekarang jawabannya istimewa. Sementara ada hal yang kebaruannya memang sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena ada 3 hal yang saya kira perlu diperhitungkan. Pertama soal perluasan Jakarta ya, yang akan melibatkan Cianjur dan sebagainya. Kedua juga soal akses apa namanya infrastruktur yang periangan timur. Terutama itu juga menjawab isu itu belum menjawab dari empat-empatnya. Yang ketiga ini berkaitan soal bagaimana kemudian hubungan antara Jabar dengan pemerintah pusat. Tiga ini ada dalam skema visi-visi tapi tidak terlalu eksplisasi. Itu yang saya kira perlu kemudian diperlihatkan. Nah kalau kemudian apakah Kang Erwan punya potensi menambah suara? Tentu saja ada hanya memang ada wilayah. Siklifikan. Betul. Ada wilayah yang saya kira tidak bisa kita lihat secara detail ya. Misalnya soal Kang Erwan itu kan ayahnya dengan dedengklotnya Persib ya. Ini juga bisa ngambil suara lumayan. Hampir sekitar 900 ribu sampai 1 juta suara. Kalau memungkinkan itu dilakukan ya. Ada picking dan sebagainya. Tapi apakah bola dengan politik itu sama? Itu yang perlu-perlu didiskusi lebih lanjut. Karena ini juga menyangkut soal kenyamanan para bobotoh ya. Karena memang ini juga mereka masing-masing punya afilasi politik sendiri. Termasuk di dalamnya misalnya para penting-penting itu sendiri gitu. Oke. Ini juga jadi menarik ya kalau kita bandingkan elektabilitas dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya terutama yang di detik-detik akhir atau last minute baru mendaftarkan ke KPU. Nah kalau kita lihat di sini dari hasil poll tracking Deddy Mulyadi elektabilitasnya calon gubernur adalah 65,4 persen. Ya kan? Saihu 11,4 persen. Acep Adang Ruhiat 4,3 persen. Sementara Jajawira Dinata ini 2,9 persen. Ini juga ada di layar televisi. Nah kalau kita bandingkan dengan calon wakil gubernurnya, elektabilitasnya. Nah ini sebenarnya ada beberapa calon wakil gubernur yang jauh lebih tinggi elektabilitasnya begitu dibandingkan calon gubernurnya. Erwan Setiawan ini 20 persen. Kemudian Ilham Habibie 16 persen. Gita KDI 7,9 persen. Sementara Ronald Surapraja 7,2 persen. Nah kalau Ilham Habibie, Saihunya sendiri kan 11,4 persen. Sementara elektabilitas seorang Ilham Habibie calon wakil gubernurnya 16,6 persen. Ini ada tiga calon wakil gubernur yang elektabilitasnya jauh di atas gubernurnya. Ya normal sih kalau saya kira memang dari politik hari ini. Kan kalau Kang Didi kan sudah hampir 3 tahun ya. Mulai Youtube, kemudian mulai banyak pelusukan dan sebagainya. Jadi kalaupun orang kemudian yang mengenal beliau misalnya Fasus Vina terakhir sampai hari ini. Bahkan beliau masih mengawal kan. Artinya memang kalau kemudian suaranya jauh lebih tinggi dibanding calon wakil gubernur saya kira oke. Tapi kalau untuk Saihub dan juga Ilham? Iya. Kang Erwan sama Ilham ini kan unik. Kenapa? Karena Kang Erwan itu kan, ya tadi saya bilang, betapapun mungkin orang akan memisahkan persip dengan beliau ya. Tapi orang secara politik dia akan terpengaruh. Pertama andil bapaknya dalam membicarakan persip. Itu poin pertama. Yang kedua, Ilham itu kan secara prinsip di bawah bayang-bayang al-mahrum ayahnya juga. Tapi Ilham itu punya kesenungan kemudian diterima secara politik di Jawa Park. Karena karakter yang lebih intelektual dan senekiawan yang mungkin membuat pada akhirnya bisa diterima secara terbuka. Nah, kalau kemudian wakil dari KIAI Cepadang misalnya, itu juga kemudian punya pencendungan KIAI yang memang pada akhirnya memberikan stimulasi. Tapi sekali lagi mbak, kalau kita lihat survei bandingan antara indikator yang disediakan dengan pole tracking, itu ada suara 9 persen. Yang kemudian tersebar di, yang turun ya dari Kang Deddy, Kang Deddy dari 76 persen ke 65 persen. Bayangin, coba itu ada dua suara yang agak berbeda. Makanya saya kira dalam waktu dua minggu ke depan, suara itu akan turun juga ke calon yang lain. Kenapa? Karena seiringan dengan misalnya teman-teman calon-calon tadi melakukan kampanye. Jadi memang pada akhirnya, saya prediksi kalau tidak dijaga betul, maka suara Kang Deddy akan longsor pelan-pelan itu. Akan turun pelan-pelan, kemudian tersebar ke tiga suara. Pertama misalnya yang jadi calon kuda hitam yang saya kira adalah Amas Eko dengan Ilham Habibie. Ini jadi menarik juga ya kalau kita lihat survei elektabilitas berdasarkan partai politik yang dirilis oleh pole tracking. Ini yang menarik adalah dari PKS sendiri, PKS ini kan mengusungnya Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini angkanya memang cukup tinggi 53,6 persen. Tapi yang menarik adalah untuk PDI Perjuangan itu suaranya malah beralih untuk Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Termasuk juga partai Nasdem yang harusnya mendukung ya, mendukung Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini justru memilih pasangan lagi Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Apa yang terjadi? Begitu besar kaktor figur dari Deddy Mulyadi? Pertama figur, yang kedua karakter pemilih Jabar memang agak unik. Misalnya begitu, mereka kerap kali misalnya menyembunyikan pilihan... Di survei-survei sebelum hari H ya? Betul. Karena memang mereka akan menunggu misalnya kampanye, kemudian menunggu juga misalnya apa yang ditawarkan. Dan menunggu ada misalnya, kemungkinan misalnya ada tawaran yang jauh lebih kongrit. Ini saya kira orang akan melihat bahwa kalau secara liter politik hari ini, ya memang calon itu yang menang ada Kang Deddy. Tapi dalam dua bulan ke depan ini, saya kira kita perlu mencermati betul sebaran suara dari posisi Kang Deddy ke calon lain. Terutama misalnya, saya sekali lagi, saya agak mencowok kuda hitam itu adalah di posisi Amas Segu dengan Pak Dengana dengan Segu. Nah, jadi memang pada posisi ini yang saya kira perlu diperhatikan. Terutama misalnya, saya data ada tiga isu loh, Mbak. Yang pertama isu soal agama, yang memang juga menjadi bagian isu penting di Jawa Barat. Yang kedua, yang penting juga sudah dilihat adalah bagaimana kemudian daya terima publik dan kemudian terutama misalnya teman-teman PNS ya di Jawa Barat. Itu juga menjadi salah satu. Karena salah satu titik kemenangan dulu Amas Heriawan di 2013 misalnya itu adalah dia mampu memobilisasi guru dan PNS. Yang memang pada akhirnya kemudian memilih yang bersangkutannya. Nah, yang ketiga, saya kira sekali lagi betul bahwa posisi daya tawar Jabar itu harus lebih tinggi dibanding ketika di era jaman Kang Emil. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, publik Jabar akan kemudian memilih pemilih calon yang kemudian pada akhirnya seadanya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan betul. Oke, kita lihat juga kalau pemilih berdasarkan hasil Pilpres kemarin, ini pemilih Anies Baswedan justru 51,5 persen ini memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Sementara pemilih Ganjar Pranowo juga 53,8 persen memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan Kang. Split ticketing. Ya, faktor figur lagi sekali lagi saya bilang. Jadi kalau sekarang hari ini misalnya kalau mau jujur saja, Kang Deddy sudah jauh lebih lama. Dua tahun, tiga tahun terakhir keliling Jawa Barat. Tanpa isu kasus pindah kemarin misalnya yang booming nasional. Yang kedua, tiga calon yang lain kan tidak muncul. Bahkan tiga-tiganya tidak pernah muncul sebagai figur yang diperhitungkan. Hasil survei sebelum penentuan pasangan itu kan hampir tidak ada tiga nama tersebut. Bahkan misalnya Mas Eku bahkan ingin di Jakarta pada akhirnya. Artinya apa? Sebenarnya posisi ini menjadi satu tandangan serius buat warga Jawa Barat. Apakah dengan visi-misi yang tadi disampaikan keempat-empatnya, itu memiliki stimulasi untuk mengembangkan Jawa Barat sebagai daya tarik nasional ya. Karena begini, salah satu yang kemudian problem selama sepuluh tahun misalnya ernya Pak Jokowi itu adalah masalah infrastruktur di periangan timur ya, di Jabar Selatan yang sampai hari ini mungkin juga tidak terlalu menjadi concern. Karena mungkin juga waktu selama dua periode misalnya Pak Jokowi kalah di Jawa Barat. Nah kalau misalnya kemarin Pak Prabowo menang, kemudian juga misalnya... Ada peta perubahan yang Anda lihat ya, peta persebaran suaranya akan berubah. Persis, maka kemudian saya kira ada stimulasi juga untuk mendorong proses pembangunan infrastruktur yang dibangun di Jawa Barat. Pertama misalnya, sampai hari ini misalnya tol keperiangan timur ya, dari Cilinji keperiangan timur itu kan belum jadi. Sudah 10 tahun bahkan kemudian menjadi salah isu utama. Kenapa? Karena ini menjadi bagian penting supaya publiknya juga kemudian concern pada pilihan pertumbuhan. Dan saya kira Kang Deddy kalau ingin mengambil suara di situ, saya kira menarik. Pertama misalnya, memastikan bahwa partainya, kemudian presidennya yang juga keputusan dari Gerinda, itu bisa concern untuk membangun Jawa Barat. Begitu, Mbak. Oke, kalau kita lihat dari hasil survei poll tracking, ada juga swing voters ya, yang belum menentukan pilihan. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ketiga paslon yang saat ini raihan suaranya dari hasil survei masih jauh, di bawah pasangan Deddy dan juga Erwan. Apakah dengan waktu yang singkat untuk kampanye bisa mengejar elektabilitas dari pasangan Deddy Erwan? Ya, memungkinkan. Tapi ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memang nggak mungkin kalau hanya putus saja. Artinya tetap butuh mesin partai bekerja. Yang kedua adalah korelasi antara calon gubernur dengan calon wapil gubernur, calon gubernur dengan calon bupati dan wali kota. Ini bisa kemudian memudahkan masing-masing bisa melakukan proses politik yang bisa saling memenangkan. Nah, yang ketiga, ini juga mungkin penting buat dilakukan adalah mengefektifkan jejaring Gen Z ya, dan juga kemudian jejaring sosial media. Dan yang tiga ini saya kira akan paling tidak kalau dijabat itu melek medianya kan sekitar hampir 95 persen. Dan artinya memungkinkan untuk kemudian mengambil sisa suara yang memang belum memutuskan memilih dari empat pasangan tersebut. Salah satu strategi adalah bisa lewat program ya. Karena empat nama yang ada, yang maju di Pilkada, bertarung di Pilkada Jawa Barat, nama-nama baru, tidak ada petahana, sudah ditinggalkan oleh Ridwan Kamil. Kira-kira program apa, program prioritas apa yang perlu disasar supaya bisa menggayat hati para pemilih? Prof. Yang utama sebenarnya di infrastruktur sekali lagi. Saya bilang dari awal, karena integrasi antara Jabar Selatan dengan Jabar di Tengah ya. Jabar Tengah dan kemudian Jakarta itu juga menjadi salah satu problem sendiri. Hari ini misalnya kita punya akses misalnya dari Jakarta ke Sukabumi. Tapi dari Jakarta ke Ciamis ataupun ke Pangandaran masih butuh 8 jam. Artinya apa? Ini menjadi salah satu poin penting keluar masuk barang dan jasa. Kenapa? Karena titik kolominasi di situ. Yang kedua, saya kira juga menjadi penting yang dilakukan adalah membangun karakteristik sumber daya manusia. Karena Jabar ini pelan-pelan juga akan dikurangi. Banyak orang pindah, pabrik dan segala macam. Itu yang saya kira tugas dari gubernur terpilih untuk memastikan, meyakinkan investor untuk tidak pindah. Untuk tetap kemudian dijabar dan menjadi stimulasi adanya pekerjaan baru. Memang pada akhirnya membuat masyarakat Jabar setidaknya misalnya itu merata dalam konteks kegejahteraan. Apakah termasuk juga wilayah Pantura Jawa Barat yang agak kurang dilirik oleh pemerintahan sebelumnya? Kalau kita ke Pantura justru sekarang saya kira jalan di Pantura itu kan jadi sepi. Jadi sepi, jadi kemudian tidak bisa memberikan aset baru. Saya kira ini menjadi menarik. Kenapa? Kalau memang Pantura itu mau digali lebih dalam, lebih luas, maka investasi untuk pengembangan Pantura jauh lebih besar. Katakanlah misalnya sekarang kalau kita menunjuk dari mulai Jakarta kemudian ke Bekasi, ke Karawang, sekarang sudah ke Subang ya. Saya kira pengembangan ini akan makin ke timur. Ada Subang, ada Dramayu dan sebagainya. Di Dramayu ada Balongan, ada Pertamina di situ, kemudian Cirebon juga relatif ramai pelabuhannya. Kalau kita melihat dinamika perekonomian di sana, tinggal bagaimana mengintegrasikan. Nah tugas dari pemerintahan baru, pemerintahan gubernur baru adalah bagaimana mengintegrasikan antara Pantura, kemudian Jabar Tengah, juga Jabar Selatan, untuk bisa sama-sama mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari pilihan presi apelian gubernur yang akan datang. Sebaran pembangunannya merata begitu ya untuk semua wilayah Jawa Barat. Terima kasih sudah memberikan ulasan hari ini di rumah Pilkada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran Prof. Muradi. Saya selalu Prof.